Oke disini ada bintang 3 Link sama bintang 3 Natali, swordman terkuat Dan disini mungkin Asis, asasin Terkuat banget ya Tadi dimasih sampe 500 ribu boys 40 tuh ya, 48 Gue baru liat Dimasih yang ini Kalian bisa top up game favorit kalian Mulai dari Genshin Impact, Mobile Legends Dan banyak game lainnya loh Cek juga promo menarik kami di Instagram kami At lapakuda Ataupun di lapakuda.com Yang pastinya sangat terpercaya Dan banyak testimoninya Jadi, tunggu apa lagi? Buruan top up game favorit kamu Hanya di lapakuda.com Oke guys Welcome back again di channel Sugung Monosok Balik lagi di konten Bang Sugeng Kali ini kontennya agak berbeda ya Karena Bang Sugeng nyajiin reply Tapi disini Bang Sugeng bakalan coba jelasin Penggunaan Asus 3 Karena banyak banget Di live streaming itu bang Tolong dong bang Jelasin skill Asus 3 Kayak gimana Banyak banget guys Kalau misalkan di live streaming kan Kita sambil ngobrolin Hal-hal yang lain ya Nah ini bakalan coba fokus Ke penjelasan skill Asus 3 ya Versi Bang Sugeng Oke untuk versi Bang Sugeng ini Kita bakalan cek dulu ya Untuk deskripsi skillnya Intinya sih dari skill yang ada Disini sih Dia itu bakalan ngasih hero legend Ada 2 kondisi guys Hero legendnya bintang 1 sama bintang 2 Kalau bintang 1 itu Petinya warna silver Peti yang ada disini nih guys Kalau misalkan bintang 2 Hero legendnya Itu petinya warna emas Nah disini Bang Sugeng bakalan coba praktekin ya Untuk pengulian Asus 3 Untuk yang Bintang 1 Itu 8 shard guys Nah disini deskripsi Deskripsinya Masih ngebug Masih ngebug Ini sebenernya patch Mungkin Yang akan datang Asus 3 bakalan kena nerf Kena hitung 10 shard lagi Seperti awal dia rilis ya Padahal di lapangannya Ini masih 8 shard sih Kalau untuk ngeluarin hero legendnya Oke untuk di awal Landupnya Bebas lah ya Kalau bisa ambil pekados Pkados Kalau ambil landup lain pun Boleh Nah cara untuk Ngumpulin shardnya Itu kalian harus Apa ya Ngeliat Hero kalian ada yang mati ini Aldus kita nih mati nih Kayaknya Nah mati Dia tuh bakalan mindain tuh Kepeti Itu shardnya ya Tapi di run ini Kalau mau nabung shard Kalian harus Kalah Nah ini bang Sidon menang Berarti kematian dari si Aldus tadi Itu gak dihitung Nah Cara nabungnya gimana tuh bang Nah early game Kalian kalau mau nabung Boleh silahkan Tapi hati-hati aja sama Orang yang kayak gini nih Andri ini Bagi orang-orang yang ovenfold Kalau lagi nabung di ovenfold Ya kalian bisa ngereset Karena di early game kan Butuh 2 run lah ya Kalian untuk Untuk apa ya Untuk kalah Karena kan 8 kan 8 shard Kalian butuh 2 run Berarti Oke di run ini kayaknya kalah Nah langsung bakalan coba Praktikin nih ya Untuk Keluar hero legend yang mintang 1 Ini kita Di peti ada 4 shard Berarti di run selanjutnya Kita harus kalah Nah di run ini Kita harus mengalah guys Karena di run sebelumnya kan kita kalah Buat nabung shard Ya kalian bisa sambil Jaga income ya Jual-jual hero yang gak kalian Pakai dulu di early Nah kayak ini Rogernya mungkin gue jual Buat Koinnya jadi 20 Jadi Sambil menyelam Minum air guys Ngurangin hero power Jadi 5 Ya kan Bisa kalian lihat aja Paling rendah lah ya 5 tuh Sambil jaga income Buat next Kita all in Buat Buat Ngeluarin hero legendnya Karena untuk ngeluarin hero legendnya Kita harus menang guys Di run selanjutnya Kalau gak menang-menang Gak keluar hero legendnya Gitu Kalau petinya udah nyala Ini kita wajib banget Buat menang Di run tersebut Nah Layla mati Berubah ya Petinya berubah ya Yang tadinya belum nyala Airnya ini sekarang nyala Jadi silver Berarti itu siap Untuk mengeluarkan hero legend Bintang 1 Untuk item Kalau ini item Tempur lah ya Sebenernya untuk item Aosus 3 Kalian mesti Ngambil Immortal juga Karena hero yang pake Immortal Itu dihitung 2 start guys Kenapa bang 2 start Berarti kalau hero nya mati Kan dia hidup lagi Terus mati lagi Misalkan ya Nah itu dihitungnya 2 Jadi bagus juga Dia itu Immortal Kalau misalkan kalian lagi pake Aosus 3 Oke disini kita coba Buat menang ya Tapi gue gak pengen Terlalu all in Ya kali aja kita bisa Ngelar hero nya Bintang 2 gitu Sampai petinya emas Kala pun ya Kalah nya gak terlalu banyak Loh ya Mungkin Kalau kalah Kalau early game Ya beraniin diri aja guys PD aja buat kalian Yang pake Aosus 3 Ya Kayak setup biasa aja lah Sebenernya guys Cuma ada titik-titik Ketika kalian harus kalah Kalian harus menang Paksa Paksa line up buat kalah Sama paksa line up buat menang Itu aja Oke di round ini Kayaknya masih kalah ya Masih kalah Berarti total berapa 8 ditambah 5 13 Di peti kita ada 13 shard guys Kalau mau ngeluarin hero legend bintang 2 Itu kita kalau gak salah Lebih dari 19 shard guys Berarti kalau shard nya 20 Itu bisa Bisa keluar hero legend Oke kita up level Disini kita udah masuk level 6 Walaupun hero nya masih kurus-kurus ya Tapi selalu aja guys Nanti hero legend nya gemuk kok gitu ya Karena nanti kita coba maksimalin Farming nya Farming hero legend nya Minyal di awal ya Masukin pekados Sama Kalau di advance ever Ada fitur tag ya Fitur tag lumayan nanti Dipake buat Nabung-labung dikit Karena dia bakalan dapet hero gratisan guys Tinergi baru ini worth it banget lah Ketika Keadaan dari level Dari level 6 ke 7 mahal 7 ke 8 mahal 8 ke 9 apalagi ya Bantu banget sih Oke di run ini Menang kalah ya Menang sih ini guys Menang tuh Berarti keluarnya hero legend menang 1 Keluar nya apa Gord Oke dipake dulu Nah sebenernya bang Suga nge-nyaranin banget Buat temen-temen yang baru main Ausus 3 Itu ngeluarinnya hero nya Hero yang bintang 1 aja guys Biar kalian bisa coba-coba ya Banyak praktis Banyak nyoba Untuk Ausus 3 ini Ini kalo misalkan dapetnya Board Di awal Kayak gimana nih setupnya Sebenernya berat sih Dapet blessing Elementalis di awal tuh Karena Elementalis kan kuatnya di level 7 Level 8 lah ya Level-level Late game Nah untuk Ausus 3 Early game Mid game Kalian fokus level aja ya Leveling Leveling Apa Commander Ini kita udah ada di level 6 Dan disini bakalan fokus naik ke level lagi Ke level 7 Nah udah naik ke level 7 Fokus level nyalain Elementalis Nyalain combo seadanya Terus sambil nabung ya guys ya Disini gue masih masukin Fitur Tag So ini gue bakalan dapet Hero yang paling tinggi Di Sob Kita cek nih ya Dapet siapa Dapet Aldous Aldous nya dijual Nah Masih income Nanti sabi Nanti buat naik level ke 8 Karena nanti hero yang bakalan kita ambil kan Hero-hero legendnya Buat dia Buat dia Kuat nanti Buat si Gorty ini berubah jadi bintang 2 Atau bintang 3 Jadi Ya perangnya nanti Ketika keadaan level 2 Udah level 8 Level 9 Jadi Untuk early game nya Jangan terlalu banyak troll Pasang hero-hero seadanya aja Nah Hero ini kita kalah Total hero kita 7 Berarti di peti ini udah ada 7 7 shard ya 7 shard Jadi kalo gue matiin 1 hero lagi Dan menang di ronde ini Gue bakalan bisa dapet hero legend lagi Kita coba ya guys ya Semoga aja Lord dari Vexana membantu kita Anjay Kediran ini kalo bisa menang sih Bagus banget sih ya Tapi kita harus bunuh 1 hero aja Nah ini masih masuk Sinergi fitur tag Lumayan buat nabung Dapet siapa? Jilong Dan kita jual nanti Jilongnya Nah Aldus kita udah bintang 2 Layla juga bintang 2 Oke Gorty berhasil ulti kan? Nah ulti ya Nala juga Petinya Dan di ronde ini kalo kita menang Keluar lagi hero legendnya Jadi maksimalin Slotnya dulu sih guys Slotnya kalo udah 7-8 Enak sih lo kayaknya guys Ya dapet Gort lagi ya guys ya Jadi ini kalo bintang 2 Dia bakalan langsung double blessing guys Nah Tapi untuk di Ausus 3 Bang Sugang Jangan terlalu Jangan terlalu cepet untuk Nyimpulin kombo Kita bakalan kemana Liat aja dulu Nanti tergantung fatbox Creep Ronde Nanti kita bisa giring kok Nyarinya tuh nyari Hero apa aja Lagi pengen pake Kombo apa Bisa Nah untuk Ronde ini Kalian bebas sih sebenernya guys Sekarang darahnya masih banyak kan Terus Level yang udah level 7 Kalian mau nabung sub lagi boleh Kalian mau Fokus Naik level sampe level 9 juga boleh Disini masih menang Jadi jaga win tricknya ya Disini 2 win trick Lumayan kan dapet tambahan income juga Disini bakalan Kayaknya Bang Sugeng disini Bakalan naik level Setelah petbox Level 8 Ada Crystal Astro Kalau gak diambil Boleh kali ya Buat Bang Sugeng Nah disini dapet ya guys ya Video reply kok kayak Lu lagi ngejelasin Pure main bang Ini reply udah lama sih Termasuknya udah lama ini Bang Sugeng juga lupa lupa inget Cuma disini nih Kita video reply ini dapet 2 hero Legend bintang 3 Mantap Sabi Jadi Bang Sugeng coba Jadikan content Ya ada Leslie juga disini Bintang 2 Mantap Udah masuk level 8 Fitur attack Masih masuk Masih masuk ya Oke lumayan buat nabung-nabung hero ya Nanti ya Cuma kayaknya disini Pengennya sih kalah ya Udah level 8 Tapi pengen kalah Nah udah Ini dibuang aja Ayo busanya gak kita pake dulu Dibuang kaditanya Tadi dapet dari gratisan Menang atau kalah nih ya Tadi iya nih Anggannya nih guys Pake 1-1 Tapi pake Pekados juga ya Masih menang cuy Wah 2 laser tuh Mamam untuk PRT Aduh Oke Income masih aman juga ya Masih di 20 loh Gila sih Emang sinergi future tech Plus plus Pekados itu The best banget sih guys Kalo kalian paduin itu Dikala Krisis-krisis Naik level itu ya Level 7 Level 8 itu mahal Level 8 Level 9 Level 9 itu mahal banget Gitu kan Nah disini gak usah Ngambil-ngambil Hero Legend yang mahal dulu guys Focus slot aja dulu Sampai level 9 Disini fokus aja dulu Level 9 Baru kalian build Combo Hero Legend yang bakalan kalian pake Makanya Bang Sugeng Nyaranin Cepet-cepet gitu loh Sampai di level 9 Biar kalian enak transisinya Walaupun Hero masih kurus Tapi kualitas Hero Legend Kayak gini ini Gak bisa di Gak bisa dianggap reme Lumayan Itu bisa matiin Hero tuh Yang bintang-bintang 2 Jadi kalahnya gak terlalu banyak Yalah Padahal itu Board kita itu Bintang 1 kan Tapi damage nya lumayan kan 12.000 11.000 Kualitas Hero Legend sekarang gak bohong guys Jadi Mantul banget deh Dipake Kalo bisa masukin Pekados Masukin nih guys ya Patlos Pekados Ambil Evalu yang sebelah kanan Buat bantu-bantu Glid Naik level Kayak Kalo gak bisa ya Udah gak usah dipaksa Selalu aja Oke Dapet Berseker Fury Sama Crystal Swordman Mantep ya Berarti kita bakalan coba Setup Swordman nya Astro nya nyala Astro nya nyala sih 1, 2 Oh ya 1 Crystal Astro ya Disini Abis ini Mungkin kita bakalan Fokus nya ke level Di 9 sih ya 2 Gord Masih kita pasang Gord nya kita pasang Hyper Kenang gak nih Di ronde ini Pernah semprot Gord Padahal cuma bintang 1 ya Guys ya Lawan line up-line up yang bintang 2 Itu masih bisa kuat gitu Hero legend gak pernah bohong guys Anjay Oke Ada Natalia Blessing Assassin So Dari Kumpulan Hero-hero yang seperti ini Kalian udah bisa liat kan Kalian udah bisa ngarahin Mau ke arah mana nih Sinergi yang bagusnya Kita arahin guys Untuk sinergi yang terbaik Dari Yang Bang Suga ngelakuin Ketika Keadaannya kayak gini Mending nanti kita setupnya 6 pro 4 Assassin 4 Swordman ya Gitu Jadi Gord nya nanti gak kita pake Gord nya gak kita pake Nah ini kita pake Sinergi Farming Hero Di Auxus 3 Necro Kid Necro Kid tuh mantep banget Gitu pake Kita udah liat ya Nah Hypernya masih digord ya Dapet gak ya Kayak Necro Kid tuh udah pada mati Wah kalah Tapi ya Kalo menang nih Peti langsung nyala guys Kalo Necro Kid kita ada ya Necro Kid kan ada tuh tadi Karena Satu hero Necro Kid tuh dihitung 2 Jadi gampang banget gitu guys Dari 3 hero aja ini Udah 6 Shard kan Tambahin 2 hero yang mati Dan kita menang Udah enak banget Sebelumnya Kalahnya banyak nih Kayak Nah disini Biasanya sih udah mulai panik Ya guys ya Lawan wrestler-wrestler Kayak gini Hero legend kita Masih bintang 1 Langsung berubah Jadi emas Udah mulai panik Kalo kayak gini Kita mesti Gak bisa Terlalu banyak Farming hero ya Kalo kayak gini Kuatin dulu nih Hypernya Slot udah level 9 Dan disini kita Dapat slot tambahan Berarti total 10 slot Yang bisa kita masukin Udah Udah full slot Udah enak banget Nah disini Kita masukin Line up Line up Terkuat kita ya Oke Natalia bintang 2 Masuk dan dia bakalan jadi hyper Ya guys ya Dan kita ambil 4 assassin 4 assassin nyala Necro keep ada Hypernya kita pindahin Mana nih Nah kita pindahin Kita ambil evolusi assassin Yang 175% Damage Jadi Natalia ini biar Full power Oke Buat elementalis masih ada ya Buat bantu Teksana ini Mantap 12.000 Critical Swordman astro Dari Natalia Bintang 2 doang Oke Keluarnya link ya Langsung bintang 2 Dan blessingnya diperlukan Sekali Nah Cakep Berarti kita Kita gak usah pake Kayabusa dan Saber ya Ini udah jadi langsung Sampai 2 fake sana Kita nabung Fokus buat level Natalia aja Sip Is more than enough Natalia Astro Swordman Bintang 2 Hyper Waduh Penang wrestler Mati dah Natalia kita ya Tapi masih ada link Bintang 2 Kejahatuan link Hancur rumah tangga ya Udah gitu Ketiban tangga ya Dari Vex sana Gimana gak tepar Mantap Oke Sekarang kita fokus Ke 6 astro powernya Si guys Ini dapet lagi ya Relajennya ya Nah Enak banget Kalau gak kita pake Dibuang gak apa-apa ya Guys ya Nanti Oke dapet Natalia lagi Ada Gord Gordnya tapi gak dipake Ini OTW Ke 6 astro ya OTW ngambil ke 6 astro 1,2,3,1 lagi Ada Martis ya Ada Martis Bisa ngelain 3M juga Nanti gak usah pake Necrokeep lagi Ini udah tinggal finishing Finishing MC Udah megang astro Udah megang swordman Sudah pede Apalagi bisa kita Taruh di Fear Legend Terimbing kan Levernya Mantep Ini tadi dapet Dapet rose gold ya Gak ada crystal lagi ya Ada dominant ice Ini udah mulai kita copot Kita udah gak nabung lagi Untuk Gak farming hero lagi Gak usah pake Necro lagi Jadi masukin weapon master Buat bantuan life steal Si Natalie dan si Link ya Kita udah Ke combo Full power kitanya ya Full power Oke kita cek damage nya Lawannya apa nih Gunner wrestler Boah Nata yang kerenceng banget Kelarin Altus bintang 3 Mati dong Nah ada harga diri banget ya Baru garuk garuk Ilang Ini bukan garuk sih Kalo nata ya Garuk garuk roger Nata cakar je Cakar cakar ilang 98 ribu ya Oke Dapet Gold lagi Kalo gak kepake Dijual aja Natalie Kita fokus di link Sama Natalie aja ya Berarti Ngerolnya Natalie lagi Satu lagi Karena punya clone kan Satu ya Oke Ada nih Natalie Ambil Kita clone Bintang 3 Walaupun gak double blessing Tapi Natalie Assassins Sudah the best banget Sudah ngebantu banget Blessingnya Oke kita cek damage nya Bintang 3 nih pak Garuk Garuk 46 ribu Kritikalnya 355 ribu 363 Gila Link aja cuma 9 ribu itu Waduh Sekalian ya Bintang 3 in link juga ya Bisa kali ini Run Balance Is the only truth Buset 363 ribu Coy Salah satu item yang bisa ningkatin Damage nya Natalie Berseker juga ya Berseker tuh dapet critical change nya 10% Critical damage 40% Oke Natalie kita Kita liat Buat lawan Gunner Banyak ya bintang 3 nya ya 47 48 Gue baru liat Dia meceng ini Tadi Satu kali critical 139 ribu Is another word for splendor Ajir Kalau di mece gue udah liat ya 500 ribu Tapi sekali criticalnya tadi 139 ribu Ajir Oke kurang satu ternyata Untuk link nya Bisa gak ya Dapet Dapet Coy Seneng banget ya guys ya Oke disini mungkin Gue bintang 3 in link Masuk kadya nya Sekalian dikit Oke disini ada bintang 3 Link sama bintang 3 Natalie Swordman terkuat Dan disini mungkin Asis Assassin Terkuat banget ya Tadi dimana Sampai 500 ribu Boys Oke Full power Sisa by one Tadi 139 ribu Bang Satu kali critical ya Satu kali buat Bumi hero Gak bisa goyang dong Oke 40 ribu tadi Criticalnya 48 49 Nah B aja ya 200 ribu Tadi tuh Yang sekali critical 138 ribu Udah The best banget sih Oke deh Mungkin Cukup sampai disini Untuk konten kali ini Konten reply Semoga terhibur Dari konten Bang Sugeng Kalau kalian suka Dengan Video-video yang seperti ini Video penjelasan Bang Sugeng Seperti ini Kalian bisa bantu like ya Guys ya Jangan lupa dibantu like Buat temen-temen yang belum subscribe Subscribe Jangan lupa Oke Bang Sugeng pamit See ya Ketemu lagi di next content Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax